Sekarang waktunya kita kulineran, ada beragam menu baso, seafood mengugas selera ditawarkan ekorai baso yang berada di jalan Tanjung Kerta, Sumedang, Jawa Barat. Dan selepas makan baso yang pedas, es ruts salju di kota Kembang, Bandung cocok buat pencuci mulutnya. Karena dingin dan memiliki tekstur lembut seperti salju. Judes? Hmm, siapa ya? Tapi ini makanan lho ternyata. Ya, bakso judes atau juara pedas yang berada di jalan Tanjung Kerta, Desa Licin, Kecamatan Cimalaka, Sumedang, Jawa Barat. Kedai ini menawarkan beragam bakso seafood seperti bakso cumi, kepiting, dan menu bakso lainnya yang rasanya tidak kalah dengan kedai bakso lain. Seperti Nana, salah seorang pengunjung yang mengatakan ia dan keluarganya sangat menikmati menu bakso di tempat ini. Karena rasanya enak dan harganya pun terjangkau bagi para penikmat bakso. Wah mantap, luar biasa. Wah luar biasa, bagus menunya. Rekomendasi banget lah buat yang belum dicobain aja. Dalam sehari, sekitar 100 hingga 200 porsi bakso bisa terjual. Dengan harga mulai dari 10 ribu rupiah hingga 50 ribu per porsinya. Sehabis makan bakso yang pedas, enaknya minum yang dingin-dingin nih. Ya, es serut di sini memakai bahan dasar es batu yang sudah diberi rasa dengan menggunakan susu cair UHT dan serbuk perasa. Bahan-bahan yang sudah dicampur dimasukkan ke dalam mesin serut. Dan uniknya lagi, tekstur es serut ini sangat lembut hingga mirip salju. Ternyata enggak gitu, pas banget rasanya buat saya. Terus si teksturnya sendiri ternyata pas waktu masuk ke mulut tuh kayak rumir banget. Jadi enak sih gitu buat saya. Es serut salju ini dianggap baru di kota kembang. Yang paling mencolok adalah teksturnya yang sangat lembut saat masuk ke dalam mulut. Es serut salju dibantrol mulai dari 15 ribu rupiah. Tim Liputan CNN Indonesia